Kuda bisik adalah salah satu permainan yang dimainkan rakyat Betawi atau warga Jakarta Tempo dulu. Permainan ini tidak memerlukan alat bantu untuk memainkannya. Permainan kuda bisik ini sebenarnya adalah permainan saling percaya. Jadi dua kelompok ini saling mempercayakan nasibnya kepada kelompoknya sendiri. Jadi saya misalnya dengan kelompok saya itu saya menyerahkan kepercayaan kepada teman saya untuk memegang hasil. Area bermain, tanah lapang, atau halaman. Cara bermain. Pemain dalam permainan kuda bisik tidak dibatasi jumlahnya. Semakin banyak semakin menyenangkan. Wasit haruslah seorang yang jujur, tegas, sabar, sportif, dan tidak berat sebelah. Setelah wasit terpilih, pemain membagi dalam dua kelompok. Kedua kelompok saling berhadapan dengan jarak tertentu. Wasit berdiri di tengah dua kelompok. Permainan dimulai. Eh teman-teman, aku bosan nih main yang lain yuk. Main apa dong? Kita main kuda bisik aja yuk. Ayo! Sudah siap? Sudah! Sini, aku bikin. Sini, aku bikin. Cara silaturannya kita untuk jangan sembarangan mengungkapkan kejelekan kepada orang lain, mengungkapkan rahasia kepada orang lain, dan juga terlalu banyak. Kalau kita zaman perlumian itu biasanya, rahasia itu disebarkan oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Kita menjaga ini supaya kita selamat hidup kita dan senantiasa mempunyai kepersamaan yang tegur di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak diajakkan. Tahu jawabannya? Apa jawabannya? Pasti mari kita belajar. Ya benar! Yeay! Nilai luhur permainan kuda bisik. Kejujuran, jaga rahasia, saling percaya, disiplin, sportif, kebersamaan.